di awal dan di pertengahan tahun 2024 ini banyak sekali informasi atau sesuatu yang kita dapatkan tentang betapa susahnya seorang youtuber pemula dalam mendapatkan viewers atau sekedar penayang bagaimana cara kita untuk mensikapinya sebagai youtuber pemula agar kita tetap fokus dan tidak berhenti di tengah jalan nah bagaimana pula cara tricks dan tipsnya menghadapi agar kita selalu tetap eksis dalam mengupload channel berkreasi dan mempromosikan channel channel video terbaru kita kepada audiens yang tepat nah guys tentunya saya juga sebagai konten kreator pemula juga sedang melakukan sebuah eksperimen atau percobaan baru agar channel saya juga dapat terus berkembang dan mendapatkan target audiens yang sesuai nah berikut ini saya juga akan membantu sahabatku dan juga memberikan solusi nah ya sebenarnya saya juga sedang mencari agar tetap berusaha untuk mengutimalkan channel saya agar tetap memberikan performa yang baik terhadap sahabatku semuanya dan di hadapan algoritma YouTube Nah tahukah kamu sahabatku saya telah melakukan sebuah eh cobaan dan berulang-ulang kali tepinya setampaknya belum membuahkan hasil dari hari ke hari saya terus mengumpulkan informasi dari rekan-rekan sahabatku semuanya nah apa saja sih yang dapat menjadikan channel kita ini menjadi melesat lebih jauh ke depannya nah inilah beberapa informasi di dalam dunia per-youtube ternyata algoritma YouTube tentu lebih mengutamakan channel-channel unggulan yang mengupload videonya secara original Nah tahukah kamu sahabatku apakah yang dimaksud dengan channel original ini channel original adalah channel yang berisikan tema atau video yang asli dari seseorang kreator itu sendiri atau bukan eh konten atau video yang telah diambil dari video orang lain atau video re-upload nah ini merupakan sesuatu yang sangat eh diinginkan oleh pihak YouTube karena kita memberikan karya kita dan menempatkannya kepada platform YouTube ini agar video kita dapat di ditawarkan kepada audiens yang cocok sahabatku semuanya tahukah kamu rata-rata ketika kita mengupload video hanya beberapa video saja yang diklik nah namun untuk mendapatkan viewersnya itu saya juga masih berpikir keras bagaimanakah caranya agar viewers kita ini dapat naik dan melejit Nah setelah saya melihat cara kerja YouTube ternyata algoritma ini sangatlah unik gitu kan ya CTR nya ini bekerja ketika orang-orang itu mengklik video kita beberapa menit atau waktu jam gitu kan Nah dari hasil klikan para audiens ini nilai nominal yang dihasilkan dari klik itu misalnya apabila saat satu orang penonton mengklik maka akan menghasilkan satu angka dari rasio klik tayang atau CTR itu nah tahukah kamu CTR video YouTube adalah berkisar ke dari 10 atau minimal sampai 5 Nah kalau di bawah itu sudah dipastikan rating videomu itu sangatlah tidak memuaskan Nah kamu harus mencoba untuk membuat ide-ide baru lagi agar CTR kamu nampak bagus di mata algoritma YouTube Nah tahukah kamu sistem rekomendasi YouTube bekerja berdasarkan minat penonton Nah inilah yang saya pikirkan ternyata untuk dapat maju dan memfokuskan channel kita agar tetap berada di barisan viewers yang sesuai oleh Agulima YouTube itu sangatlah susah-susah gampang Nah tahukah kamu kebanyakan para artis-artis besar atau konten kereta besar lainnya mereka selain mengandalkan adsense ternyata untuk mengharapkan penghasilan dari YouTube itu tidaklah mungkin tahukah kamu dari manakah sumber penghasilan mereka yang pertama mereka mendapatkannya dari endorse Nah dari manakah endorse ini Nah mereka mengandalkan atau penghutang dari iklan lainnya mereka membayar mempromosikan sebuah iklan Nah mereka mendapatkan hasil dari pembagian itu karena kenapa kenapa seorang youtuber mengalami sangat susah sekali untuk mendapatkan viewersnya ada dan melap meningkatkan performa video mereka berbeda dengan video short video ini ketika kita menguploadnya Kak bisa dipastikan dalam hitungan jam atau hari saja video kita lah akan langsung mendapatkan sambutan hangat dari viewers kita yaitu naiknya viewers dengan secara drastis nah lalu apa bedanya dengan video panjang mengapa video panjang dan video short ini tidak bisa ditahui disamakan nah saya ini juga masih berpikir keras bagaimana kah nah cara agar video panjang ini juga dapat direkomendasikan secara cepat oleh YouTube ternyata inilah jawabannya sahabatku karena sistem merekomensi video short ini durasi tentunya sangatlah singkat nah inilah yang membuat kenapa video short ini lebih banyak direkomendasikan dan mendapatkan viewers secara instan dan mendadak karena dikarenakan waktunya yang singkat ini maka dengan hitungan detik atau jam viewersnya akan cepat meledak lalu inilah perbandingannya dengan video panjang karena YouTube harus mengumpulkan data tentang tema apa yang kita bahas dan mencarikan audiens-audiens yang sesuai dengan kelayakan dari video panjang kita tersebut dan lalu mengumpulkan mengumpulkan semua informasi nah lalulah disitulah sistem algoritma YouTube bekerja dan menyarankannya ke channel-channel yang akan disarankan nah disitulah terjadi sebuah rekomendasi nah rekomendasi dari video panjang ini membutuhkan waktu yang setidaknya agak lama dari video-video pendek karena butuh waktu beberapa hari atau minggu karena tentu kita YouTube memastikan apakah video ini original asli dan datanya akurat karena jika tidak tentu merugikan para pengiklan dong karena videonya dianggap tidak original dan tidak menguntungkan oleh pihak YouTube seperti konten re-upload dan konten-konten yang tidak mengandung unsur negara positif di dalamnya nah inilah yang membuat pertimbangan kenapa video panjang sangat susah mendapatkan rekombinasinya karena untuk mendapatkan tayangan tentunya tidak main-main karena ini menyangkut publik secara umum Nah karena informasinya juga harus sesuai dong karena tidak mungkin keurusinan sebuah konten video YouTube itu dipertanyakan nah disini saya mulai belajar agar bagaimana video kita diterima dan mendapatkan rekombinasinya secara layak karena terus terang menjadi seorang konten kreator dari tahun 2004 ini dan tahun-tahun kebelahan sangatlah sulit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya banyak sekali konten kreator yang channelnya melejitkan gitu tapi kayaknya di tahun 2004 ini terjadi benturan yang sangatlah ekstrim gitu kan banyak itu bersama dulu nah paginya mereka mendapatkan viewer besoknya anjelok gitu kan mulai dari penayangan yang sangat tinggi hingga jutaan viewers sehingga turun secara drastis menjadi nol penayangan atau turunnya penayangan mereka ini dikarenakan persaingan karena tentunya YouTube harus mengupdate video yang paling terbaru agar tetap eksis nah bagaimana caranya kita agar video ini tetap eksis nah ini juga membutuhkan sebuah usaha yang keras mungkin mereka juga mendapatkan sebuah alat promosi misalnya Google Adsense-nya mereka digunakan sebagai mitra perbayar gitu Mereka menggunakan penayangannya menggunakan pembayaran Adsense nah disinilah mereka mendapatkan penayangan karena tidak mengandalkan videonya saja atau menggunakan aplikasi yang menambah viewers mereka jadi meningkat nah asalkan kita tidak melakukan penyuntikkan jam tayang nah YouTube akan mengetahui mana saja video atau akun-akun yang menggunakan cara-cara tersebut nah setiap hari sepertinya algoritma YouTube bekerja keras untuk menempatkan dimanakah cocoknya audiens untuk video kita dan ternyata setelah kita perhatikan memang sangatlah sulit-sulit untuk mendapatkan viewers di channel di channel channel itu berpemula lainnya tetapi sahabatku jangan kita ambil pusing karena ini sebuah pembelajaran agar kita dapat berkarya lebih baik lagi saya ucapkan terima kasih ya sahabatku semoga bermanfaat Oke sampai disini dulu ya